salam hijau jumpa lagi dengan warung hidroporik kali ini kita review ya ini sudah data namanya sebagian masih belum selesai sebagian sudah ditanemi instalasi ini terkendala karena keterlambatan bahan pokok untuk guli talang sudah mulai langka kita masih butuh 50 jalur lagi tapi pasokan barang sudah tidak ada kita nunggu proses pemesanan tapi belum sampai sampai yang ada dulu aja kita buat tanaman ini sudah daya kecil-kecil ini sudah ada yang sedang yang ini dua minggu lagi bisa panen ini dua minggu lagi nih yang meja sini yang ini meja semai yang ini meja semai ini ada kalai masih kecil-kecil tayam ini paling semingguan lagi bisa panen ini kali kerli kali kerli dua lanjar ini sekitar 60 ya sekitar 60-an lubang eh 40-an lubang tanam nah ini selada yang kemarin kita repos masih semai sekarang sudah besar ya lumayan lah selada kalau sudah nampak di atas guli dia perkembangannya cepat sekali teman teman lihat aja nanti dua minggu ke depan sudah bisa kita panen kalau masih dia kalau masih dia remaja kecil masih semai kayak begini nah ini selada ini perkembangannya agak lambat kalau masih kecil kayak gini menuju dewasa itu perkembangannya agak lambat tapi kalau udah muncul dari guli itu perkembangannya cepat sekali jadi untuk setiap tanaman itu mempunyai karakteristik sendiri-sendiri ini umur 20 HSS 20 hari setelah semai jadi 20 hari dari kita menaruh biji di media tanam media rockwool ya 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 plastik UV sudah kita pasang semua sorry backlight kita ambil view dari sini aja karena cahayanya ini plastik UV sudah kita pasang semuanya simple kuat tanpa spring clip karena budget yang minim beli spring clip enggak kuat ini kalau pasang usahakan sampai bunyi kayak kendang kawan itu menandakan pemasangannya benar rapat jadi bisa awet untuk empat sampai lima tahun ke depan yang kita butuhkan cuma penjepit sama drilling baut terata jarak kurang lebih 20 eh ya sepuluhan 10-15 cm jarak drillingnya seakan rapat ya teman ingat kalau nggak rapat plastik UV kita akan mudah ropek tertimpa tertiup angin dari atas ini rencana 100 lonjor guli produksi kita masih kekurangan 50 lonjor guli produksi lagi entah kapan barang nyampe biar bis kita bisa hijaukan kota ngajuk oke sampai disini cukup sekian kalau ada pertanyaan silahkan bertanya nanti bakalan kita jawab seminimal mungkin sebisa mungkin kita sharing sharing masalah hidroponik di nganjuk di nganjuk monggo langsung ke kios kita saja di jalan Abdurrahman Saleh 6 nomor 4 6 nomor 4 kauman nganjuk geng nomor 2 dari selatan rumah sakit bayangkara langsung ke barat terima kasih salam hijau selamat menikmati terima kasih terima kasih